Kasus positif COVID-19 di Pondok Pesantren Hidayatul Insan di Jalan Sulawesi, Palangkaraya, kembali bertambah. Sebelumnya, hanya dua santri yang positif COVID-19, saat ini per 2 Desember, kembali bertambah tiga orang, sehingga menjadi lima santri positif COVID-19. Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Palangkaraya menggelar tes cepat COVID-19 masal yang diikuti seratusan santri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Insan. Di mana 22 orang santri reaktif COVID-19 yang langsung dilanjutkan dengan uji swab, dan dua orang santri positif COVID-19. Beberapa hari kemudian, berdasarkan pelacakan kontak erat dengan santri yang sebelumnya sudah dinyatakan positif, per 2 Desember ada penambahan tiga santri yang dinyatakan positif COVID-19, sehingga sudah lima santri yang terpapar virus mematikan ini. Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Palangkaraya, Emy Abriani mengatakan, karena kelima pasien yang rata-rata berusia 16 tahun tersebut bergejala ringan, maka perawatannya dilakukan di Asrama Haji Palangkaraya. Dengan bertambahnya pasien COVID-19 di Pondok Pesantren dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 di lingkungan tersebut, Satgas COVID-19 Palangkaraya akan terus melakukan pelacakan terhadap orang yang berkontak erat dengan pasien yang ada. Kasus COVID-19 di Pondok Pesantren, saat ini setelah kemarin ada yang 2 orang yang terkonfirmasi positif, dan kemarin ada penambahan lagi sebanyak 2 orang yang terkonfirmasi positif, dan tadi malam atas dasar hasil running kita dari tes PCM itu, PTM ada menambah 1, sehingga jumlah seluruhnya menjadi 5 orang yang terkonfirmasi positif di Pondok Pesantren tersebut. Dan untuk upaya yang akan kami lakukan selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya untuk langkah-langkahnya, dan juga ke Kementerian Agama. Karena untuk Pondok Pesantren ini, lembaga pendidikannya dibawah ke Kementerian Agama, sehingga ke depannya apakah akan dilaksanakan lockdown, ataupun isolasi mandiri, atau ke depannya seperti apa nanti akan diadakan rapat berikutnya. Dan rencana juga, kami akan melakukan penyemprotan atau disinfeksi di wilayah Pondok Pesantren tersebut. Sementara itu, data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah per 2 Desember mencatat, di Palangkaraya kembali ada penambahan 24 warga terpapar COVID-19. Sehingga sudah 1.488 orang yang positif COVID-19. 170 orang diantaranya masih dirawat, dan 1.244 sudah sembuh, 74 orang meninggal dunia.